Kamu dengan anakmu kenapa? Kamu dengan anakmu kenapa? Ya karena terpengaruh video pernobat Kamu dengan anakmu berapa kali itu? Tiga kali Dalam waktu? Satu Yang pertama sekitar dua minggu Kemudian satu minggu Dan yang terakhir pas kejadian itu Jadi perlu dijelaskan Berawal dari adanya informasi Anak meninggal dunia Dari rumah sakit Panti Wilasi Panti Wiloso Di situ terdapat surat keterangan dari dokter Yang menyatakan adanya kematian yang kurang wajar Dengan ada tanda-tanda kekerasan di bagian vagina Si anak maupun dari dugur Dari adanya itu kemudian Kita membuatkan laporan polisi Sementara kondisi korban pada saat itu sudah meninggal dan sudah dimakamkan Dan adanya dugaan kematian yang tidak wajar Kemudian akhirnya terhadap korban Kita lakukan pembongkaran makam Untuk dilakukan otopsi pada pukul 21.40 pada hari itu juga Dari situ kemudian Terbukti bahwa adanya kematian yang diakibatkan adanya kekerasan seksual Kemudian kita amankan pelaku Dan berdasarkan pengakuan pelaku memang Pada hari itu pelaku sempat melakukan hubungan seksual Berusaha dengan anaknya Kemudian menurut pelaku Anaknya sempat kejang Satu jam atau dua jam setelah hubungan seksual Kemudian anaknya sempat kejang Kemudian pelaku meminta tolong dari tetangganya Untuk membawa ke klinik esensia Di klinik esensia Di sana direkom untuk membawa ke rumah sakit yang lebih besar Kemudian sebelum membawa ke rumah sakit yang lebih besar Pelaku membawa korban ke rumah ibunya Untuk meminta izin dari ibunya Pada saat itu mungkin ibunya tidak sempat mengecek bagaimana kondisi korban Dan ibunya kemudian mengizinkan Dan ketika dibawa ke rumah sakit Pantwi Loso tadi Ternyata menurut keterangan dari Pantwi Loso Korban sudah meninggal dunia Di rumah kos, posisi tiduran Kemudian terbersih begitu saja Dia ada keinginan untuk melakukan hubungan seksual Kemudian dia mulai meraba-raba vagina anaknya Pada saat itu anaknya sempat menahan Tapi kemudian dia tetap melakukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!